Marake dokumen palsu berhasil diungkap oleh pihak kepolisian daerah Jawa Timur dengan menangkap tersangka yang diketahui berinisial AS warga Blitar yang menjadi pelaku pembuat dokumen palsu guna kepentingan pemilihan kepala daerah. Ada pun dokumen yang dipalsukan berupa kartu tanda penduduk, akta kelahiran, dan paspor. Tersangka dalam pengakuannya sudah menjalani pekerjaan sebagai pembuat dokumen palsu ini sejak 7 bulan lalu. Hasil dokumentasi ini dijual belikan seharga 2 juta rupiah per item. Perdasarkan keterangan tersangka, ia mengaku bahwa salah satu daerah yang memesan dokumen palsunya berasal dari Lampung. Terkait informasi tersebut, pihak Polda Lampung melalui Wakapolda Lampung Berjenpol Sudarsono menyampaikan saat ini tim masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dogaan Lampung menjadi salah satu daerah pemesan dokumen palsu. Tentunya ada pendalaman ya, ketentunya ada case-case, kasus ya. Nah tentunya dia akan kita lintas lanjut, kalau itu memang mengarah kepada kita. Ini pastinya ada keterkaitan dan sebagainya, nanti akan kita jalur. Tapi ada koordinasi ya? Tentunya pasti ada koordinasi. Saat ini anggota Polda Lampung masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Adanya informasi pemesan dokumen palsu yang digunakan menjelang pemilihan kepala daerah September 2020 mendatang.